Yesus Mali, Baik Bacanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam Hari ini kita merayakan dan merenungkan kembali makna kematian Tuhan Yesus bagi kita Saya membayangkan saudara-saudara bahwa mati itu bukan satu hal yang baru Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan sebuah duka cita karena kematian Tapi saya ajak kita untuk lihat berita-berita, kalau saudara lihat, menonton, dengar berita-berita itu menarik Ada orang yang pencuri dan dipukul sampai mati Ada yang karena kecelakaan, mati Ada yang sakit, mati Tapi kalau kita mengerucut pada kejahatan Kalau ada orang pencuri dan dipukul, mati Banyak orang merasa tidak ada soal di situ Bahkan itu pelajaran baik bagi dia, juga bagi orang-orang lain Ada anak-anak yang lari motor sembarang terus telaka dan mati Sejumlah orang senang karenanya Pertanyaannya Lalu siapakah yang merasa sedih? Siapa yang merasa sedih Kalau ada orang yang pencuri dan dipukul mati Ada yang karena lari motor sembarang dan kemudian dia mati Siapakah yang sedih? Saya kira kita sepakat kalau saya mengatakan Yang sedih adalah Orang-orang yang dekat dengan dia Yang sedih adalah orang-orang yang punya relasi dengan dia Yang sedih itu mungkin adalah orang tuanya Saudara-saudaranya Orang-orang yang betul-betul merasakan kebersamaan dengan dia Sehingga saudara-saudara Pada sekian kali ketika kita ber Ada dalam kesempatan merenungkan kembali makna kematian Yesus Untuk merasakannya dalam-dalam Pertama kita harus pastikan bahwa kita adalah orang yang punya relasi dengan dia Supaya kita memahami kesengsaraan ini Tidak seperti orang lain yang tidak kenal Tuhan Yesus Menyadari lebu duluan Siapa kita dihadapan Tuhan Allah Menyadari lebu duluan hubungan kita dengan Tuhan Saudara Saya mulai khotbah ini dengan bertanya kepada kita sekalian Sebagai sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita jawab Mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita dan kita renungkan dengan baik Kita temukan bahwa Tuhan mengizinkan Kehadiran dirinya di dalam Yesus Kristus mati Karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada saya dan kepada saudara Kasih bukan kata-kata Betul-betul ketika dia bilang karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Dia mengaruniakan anaknya yang tumbuh Kata-kata itu dinyatakan dalam tindakan Bahkan dia taat, bahkan taat sampai mati Jadi kalau pertanyaannya mengapa Yesus mati? Pertama Karena dia mengasihi kita Kedua Karena Tuhan Yesus mengenapi tuntutan hukum Taurat Siapa yang kasih keluar itu hukum Taurat? Tuhan yang kasih keluar Sampai sejauh mana kataatan itu Itu dinyatakan di dalam Yesus Kenapa? Tidak bisa diabaikan hukum Taurat begitu saja Yang berdosa, yang salah harus dihukum Harus Dan ini sebuah bentuk Sebuah pernyataan Kenyataan Bahwa Allah itu konsisten dengan apa yang dia sampaikan Yang salah harus dihukum Bahkan dihukum mati Bersyukur Karena kita yang bersalah Ditanggungkan dan ditimpakan kepada Yesus Ketiga, saudara-saudara Kematian Tuhan Yesus sekaligus Menghancurkan pekerjaan iblis Iblis mau Supaya manusia ini berdosa Iblis mau supaya manusia meninggalkan Tuhan Allah Tetapi kematiannya ini Menghancurkan apa yang menjadi kehendak iblis Saudara-saudara Dengan demikian Maka saya kira yang paling penting untuk kita Ambil kesimpulan sementara disini adalah Karena kasih dan konsisten si Allah Dia mati bagi saya dan saudara Kebencian menjadi ditekan dan diredam Karena kasih Yesus mati bagi kita Tidak ada nama lain Tidak ada orang lain Dan kenapa dia mau mati saudara-saudara Bukan karena kita yang meminta kepadanya Tetapi karena dia berinisiatif Untuk datang dan merebus kita Yesus mati bagi saya dan saudara-saudara Yesus mati bagi saya dan saudara-saudara